Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Salah satunya inovasi teknologi di dunia kedokteran yang diinisiasi oleh putra bangsa di Indonesia yang berhasil menciptakan alat medis untuk menghindari penularan COVID-19 via aerosol dalam mulut di dunia kedokteran gigi. Alat ini diberi nama GL Dexin Dental Aerosol Suction yang dikeluarkan oleh salah satu perusahaan yang bergerak di bidang geoteknik dan laboratorium. Alat medis ini merupakan salah satu produk yang dibutuhkan oleh dokter gigi khususnya di masa pandemi untuk mengurangi resiko penularan COVID-19. Selain dapat menghisap droplet dari tindakan medis dokter gigi, alat ini berfungsi juga untuk menghisap cairan dari tindakan medis pada mulut. Jadi mesin Dexin Dental Aerosol ini adalah mesin untuk suction extraoral dan intraoral yang banyak digunakan di alat kedokteran gigi, khususnya praktek dokter gigi ya. Jadi suction extraoral itu untuk menyedot air-air yang keluar atau udara-udara yang keluar akibat dari tindakan dokter gigi. Misalnya pada saat pengoboran gigi kemudian timbul aerosol. Nah sebenarnya aerosol ini adalah isu yang terpenting dari masa pandemi ini. Itu makanya alat ini keluar tersetus dari kejadian pandemi itu. Jadi dengan aerosol yang keluar kemudian nanti akan disedot oleh alat saksin aerosol ini. Terciptanya alat GL Dexin Dental Aerosol ini berawal dari masa pandemi COVID-19 tahun 2020. Bersama beberapa dokter gigi produk ini dikembangkan sesuai dengan kebutuhan klinik gigi.